Saudara vaksinasi untuk masyarakat Bengkulu Tengah terus digencarkan. Saat ini vaksinasi dosis 1 melampaui target di angka 101 persen, sedangkan untuk dosis 2 di angka 85 persen, sementara untuk booster juga terus digencar. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah terus mengencarkan vaksinasi ke masyarakat. Diketahui vaksinasi dosis 1 mencapai 101 persen, dosis kedua di angka 85 persen. Sedangkan untuk booster terus digencarkan. Meskipun dosis 1 sudah melampaui target, dan dosis 2 hampir mencapai target pelaksanaan vaksinasi tetap digencarkan. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah Gusti Minerti menjelaskan vaksinasi COVID terus digencarkan dan saat ini pihaknya mengejar capaian dosis 3 booster. Bus kesemas terus digencarkan untuk memberikan vaksinasi ke masyarakat yang perlu mendapatkan vaksinasi baik dosis 1, 2, dan booster. Perkembangan vaksinasi sampai dengan sekarang ini masih bagus. Terus kita pelayan untuk seoprimal pun. Untuk mencapai rangkuan vaksinasi dia ini se-56 persen. Tetap kita masih terdiri di dalam kemungkinan provinsi pemerintah. Terus kita upaya juga rakyat 75 persen untuk vaksinasi vaksinasi. Terus kita jalankan ke malah ke malah sekarang ini kita kegiatkan kembali untuk mencapai. Sementara itu selain menggencarkan vaksinasi di bus kesemas, Dinas Kesehatan juga akan membuka gerai pada setiap kegiatan indoor di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Terutama kegiatan yang bersifat bakti sosial kesehatan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!